Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya bersama Rektor Universitas Teknologi Sumbawa Bapak Hairul Hudaya, Doktor Hairul Hudaya Assalamualaikum Pak Doktor Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Hai Bisa jadi selektor kami yang pertama ini adalah sebuah starting atas Kemungkinan akan ada kerja kebudayaan yang bisa kita sinergiskan bersama UTS ke depan Tapi sekaligus juga bisa jadi juga adalah pintu bagi saya pribadi Untuk menimba ilmu lagi di UTS bersama Pak Rektor Welcome Bang Oke Pak Rektor Ya Bang Dalam informasi yang saya dapatkan bahwa Pak Rektor mengijakan kaki di Tanah Samoa ini Per Februari ya Februari Pada bulan Februari 2020 Pertanyaan saya Apa kesan pertama setelah berada di Tanah Samoa ini Terima kasih sebelumnya ini Bang Ais dan juga teman-teman Youtube Bang Ais ini bau biasa Saya Pertama kali sebelum menginjakan Sumbawa ini Bang Alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Sultan Yang Mulia Sultan Muhammad Karuddin Pad ya Bang Di Jakarta Jadi saya mendapatkan banyak informasi-informasi mengenai Sumbawa Pada umumnya bagaimana karakter orang Sumbawa Bagaimana alamnya Bagaimana budayanya dan lain sebagainya Jadi dari beliau itu saya belajar Ya memang pada intinya gini Bang Dimana bumi dipijak Disitu langit Langit disini Bang Jadi Alhamdulillah Bang Saya merasa bahwa Ya karena saya juga sudah didaulat menjadi tahu Samawa sekarang ini Bang Karena udah suka sepat sama singang Jadi sepat dan singang ini sudah makanan favorit saya Maka Saya merasa feeling like in my home Jadi seperti di rumah sendiri Seperti punya keluarga baru yang Alhamdulillah orang-orangnya ini orang-orang baik semua Kayak Bang Ais ini Lalu kita ketemu Bang Tapi udah kayak saudara gitu Bang Nah ini saya Saya mempunyai perasaan seperti itu Dan saya di kampus itu Ya seperti keluarga sendiri yang sudah lama kenal gitu Padahal kita baru saja sebenarnya Nah itulah yang menjadi Kebanggaan bagi diri Dan meyakinkan juga anggota keluarga saya Untuk ikut ke sini Bahwa disini itu enak gitu ya Bahwa orangnya ramah Orangnya membantu Orangnya itu luar biasa Nah itu jadi Saya terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Yang telah memberikan banyak informasi sebelumnya gitu Mengenai sumbawa ini Oke itu Bang Setelah menyicipi sepat Makan singang gitu kan Apa yang ada di dalam benak Pak Rektor nih Tentang kultur sumbawa Kulturnya Budayaan sumbawa lah Budayaan ya Kebetulan Bang Kalau boleh memperkenalkan Saya ini kan lahir dan besar di Lampung Tengah Tetapi sebagai orang transmigran Dari Sukabumi Jawa Barat Jadi kalau sukunya adalah suku Sunda Nah saya melihat bahwa Kebudayaan itu kan Ya tadi dimana Bumi dipijak Disitu langit dijunjung Saya melihat bahwa Budaya sumbawa ini Ya tidak jauh berbeda lah Dengan budaya-budaya kami di Sunda Bahkan di Lampung Di Lampung itu kan Pluralismenya tinggi Bang Dari Padang ada Dari Medan apa Jadi Jadi saya sudah terbiasa Dengan hidup Apa namanya Berbeda budaya gitu ya Namun tetap kita saling hormat-hormati Nah saya lihat Budayaan sumbawa ini Luar biasa Banyak Dan saya sedikit-sedikit Sekarang ini memang Sedang mempelajarinya Bang Bahasanya Bang Selain makanannya tadi saya suka Tapi juga bagaimana Apa namanya Budaya-budaya Bahasanya Bahasa Dan juga Apa Kebudayaan-kebudayaannya Saya melihat ada satu Misalnya Lawas ya Itu orang sumbawa itu punya Satu Apa Berpantun ya Bang Sastralisan Lawas Sastralisan Lawas itu Itu juga Memiliki makna Yang luar biasa Jadi waktu itu Saya pernah dikirimi Ada Lawas Saya minta artikan Karena saya belum bisa Saya minta artikan Kepada Para dosen Yang artinya itu Luar biasa gitu Banyak Masih ingat Lawasnya Aduh Judulnya lupa Bang Tapi tentang kehidupan Intinya Tentang kehidupan Tentang Kerukunan Antara umat beragama Seperti itu Oke Bahwa di dalam Kebudayaan itu Yang merupakan Cipta karya manusia Betul Di dalamnya juga ada pendidikan Yes Betul Bang Nah di pendidikan inilah Yang kita coba ingin letakkan Kebetulan Pak Rektor ini Selaku Pengembangan amanah Pembangunan pendidikan Tanah Semaua ini Betul Dari UTS gitu Bang Barangkali dari UTS lah Kita bicara tentang Bagaimana meningkatkan Sumber daya manusia Masyarakat Semaua Dan masyarakat Nasional Karena UTS juga welcome Dengan mahasiswa Dari berbagai daerah Betul Bang Nah adakah yang kemudian Terintegrasi Mbak Rektor Supaya membangun Kebudayaan dengan pendidikan Ya Ya tentu saja Bang Yang pertama Bang Ais Bahwa UTS ini kan Memang Mahasiswanya itu Berasal dari Puluhan provinsi Yang ada di Indonesia Bang Ini mohon izin Ngasih tahu Memberitahu Pada Pengirsa semua Bahwa sekarang Jumlah mahasiswa kita Ada 3700 mahasiswa 3700 mahasiswa Yang aktif ya Kemudian Beberapa diantaranya Memang Berasal dari Kalau kami hitung itu Ada 30 provinsi Yang ada di Indonesia ini Ada di Sumbawa ini ya Yang tentunya Mereka berasal dari Berbagai daerah Dengan kebudayaan Yang masing-masing Sehingga ketika Sampai disini Tentu saja Ada akulturasi budaya Kan Betul Jadi ada Perpaduan Ada yang satu Belajar dengan budaya Yang lainnya Sehingga itu Yang akan membawa Keberagaman ini kan Menjadi ciri khas kita Bang Betul Sehingga kita ini Maju gitu ya Karena dengan Keberagaman ini Yang menjadi ciri khas Nah maka dari itu Benang merahnya adalah Bahwa Sumbawa ini Akan maju Manakala Semuanya bisa Saling hormat-mahormati Bisa Budaya itu Menjadi Menjadi Barang yang Harus saling Dihormati Dan saling Menghargai Kebudayaan-kebudayaan itu Untuk bisa berkembang Kedepannya Bang Seperti itu Sesuai dengan Namanya Universitas Teknologi Sumbawa Maka agenda besarnya Adalah membangun Teknologi Dan Menjadi penting juga Bagi kemajuan Kebudayaan Karena Teknologi ini Juga media Untuk membangun Kebudayaan Atau sekaligus juga Kebudayaan Bisa juga Menyentuh Teknologi Nah karena itulah Dalam rangka Pengembangan Pendidikan Yang mengarah Kepada Teknologi Apa yang Sekarang ini Sudah disiapkan Alkit Terkait dengan Keunggulan Keunggulan Teknologi Yang bisa Dihita Kembangun Berbicara teknologi Ini kan Tidak lepas Dari Budaya Kita kan Berbicara teknologi Tidak Melulu Serta Manusia Sehingga Korelasi Antara teknologi Dan Katakanlah Kalau kita punya Fakultas itu Bang kan Ada dua Macam ya Ada yang Sosial Humaniora Ini yang Kearah budayanya Yang satu Memang Saintecnya Nah ini Di blending Ada semua Di UTS Sehingga Kolaborasi Kolaborasi Antara fakultas Antara individu Individu Yang ada di Program studi Itu Itulah yang Menjadi kekuatan Kita semua Dalam Menghasilkan Teknologi Sebagai contoh Bang Saat ini Kita membuat Sebuah Terobosan Dengan teknologi Motoristrik Misalnya Yang kan UTS ngebut Itu kan Kalau misalnya Hanya orang teknik Yang mendesainnya Itu tentu saja Tidak ada Sentuhan-sentuhan Budayanya Dan sebagainya Itu kayaknya Garing banget Kalau istilah Anak muda Tapi Dengan sentuhan-sentuhan Budaya Masukan-masukan Dari teman-teman Sosial Humaniora Ini menjadi Sangat penting Itulah yang Contoh konkret Kalau tidak Masalah Kerjasama Kolaborasi Antara Saintex Dan juga Sosial Humaniora Oke Saya masih Tentang motoristrik Karena menarik Sudah beberapa Porto TV Yang saya lihat Dipercangkan itu Dan Apakah Rencana Pengembangan Kedepan Terkait dengan Supaya ini Bisa dimiliki Kapan Karya-karya UTS Dilemparkan ke pasar Supaya Publik Semua Bisa menggunakan Teknologi motor Terima kasih Bisa lagi Dengan bekerjasama Dengan industri-industri Lokal Karena pada intinya Motoristik ini memang Salah satu tantangan Dari Pak Gubernur Untuk kita Bagaimana UTS ini bisa Berkreasi Menghasilkan karya-karya Untuk Programnya Industrialisasi Yaitu Meningkatkan Nilai tambah Sebenarnya Suatu produk Dalam hal ini Kami mengajak Industri-industri kecil Yang ada di sekitar kampus Alhamdulillah Memang ada Satu industri Ya IKN Alvan Motor Itu Yang Bersedia Juga Untuk kita Bina Bersama-sama Sehingga Kolaborasi inilah Sehingga menciptakan Teknologi Sepeda motoristik Tadi Oke Sumbawa ini Masyarakatnya Agaris Betul Masyarakat bertani Karena itu Sebagian besar Mata pencarian Masyarakat kita Ada dari bertani Betul Bertani sawah Berkebun Atau berladang Sebagian ada Yang bertanak Tapi Terkoneksi Dengan pertanian Ada juga Yang menjadi nelayan Tapi Setelah pulang dari laut Ke ladang Atau ke kebun Jadi totalnya Aktivitas masyarakat Semoga lebih banyak Di pertanian Nah karena itulah Selain motor Barangkali ada Program lain Yang sedang disiapkan Oleh UTS Menciptakan mesin Untuk menunjang Aktivitas masyarakat Di bidang pertanian Betul bang Jadi kami juga Kan selain Motor listrik ini Memang domainnya Teknik mesin Dan teknik elektro Kita punya Fakultas yang lain Bang Namanya Teknologi Fakultas teknologi Pertanian FATETA Itu isinya Ada dua program studi Industri pertanian Dan teknologi pertanian Nah tentu saja Bang Disana Ada banyak hal Memang tadi Abang sebutkan Pertanakan Ternakan itu juga Menjadi suatu domain Di Fakultas teknologi pertanian Ini karena apa Karena Misalnya Jerami Diolah menjadi Pakan ternak Atau jagung Itu juga diolah menjadi Pakan ternak Itu ke arah teknologinya Pengolahannya Namun di pertanian ini Kita kan punya Sain teknopak Bang Di Di kawasan UTS ini Ada sain teknopak Yang saat ini Memang dikelola oleh Pemerintah daerah Bang Dan disana itu Saya tahu persis Mereka sekarang Sedang memproduksi Mesin-mesin Misalnya pengolahan Pakan ternak sih Memang ke arah sana Tapi untuk pertanian itu sendiri Ya Beberapa inovasinya Banyak ya sekarang Misalnya pupuk organik cair Yang sedang ditembangkan oleh Teman-teman Sebenarnya kolaborasi Bukannya teknologi pertanian Tapi teknobiologi Itu mereka mengembangkan Hal itu Jadi intinya memang Jadi Bang Ais Ketika saya datang ke sini Ini Saya menerjemahkan Fisik UTS Bang Fisik UTS ini kan Menjadi tempat Pembelajaran Yang nyaman Dan menyenangkan Untuk tumbuh itu Menjadi manusia Yang bermanfaat Bagi Semesta Alam Dari situ Saya terjemahkan Dengan slogan Yang membumi dan mendunia Membumi dan mendunia Membumi dan mendunia Jadi dari situ Membumi dan mendunia Bang Jadi membuminya ini Yang saya mengharapkan Bahwa sebuah universitas itu Jangan seperti menara gading Bang Yang Ya Dewa-dewanya ada di sana Tapi gak nginjek tanah Istilahnya seperti itu Gak membumi Jangan sampai menara gading Maka dari itu Bang Saya tekankan Kepada seluruh para dosen Simitas akademika Semuanya Ayo Lihat masalah kita Di depan ini Apa pertanian Ketemakan Perikanan Apa yang bisa Kita sumbangsikan Kepada Masyarakat sekitar kita Di Sumbawa Bang Betul Itu ceritanya Bang Pak Rektor Masyarakat itu Selalu punya ekspektasi Kepada sebuah Perguruan tinggi Tidak hanya UTS Perguruan tinggi yang lain pun Bahkan kepada perorangan pun Masyarakat punya ekspektasi Kepada pemimpin punya ekspektasi Kepada toko-toko punya ekspektasi Di tengah-tengah kita ini Masih dalam konteks pertanian Semua ini Menjadi daerah penghasil Produk-produk pertanian Kita setiap tahun itu Mengirim gabah kering Keluar daerah Mengirim Buah-buahan Mengirim Palawijan Ke luar-luar Kita tidak punya Semacam Teknologi Pengolahan Hasil pertanian Mungkin ada Dalam berskala kecil Tapi ekspektasi masyarakat Kita ingin ada Semacam Industri yang mengolah Hasil pertanian Supaya menjadi sesuatu Yang lebih punya nilai Kalau sembawa ini selama ini Cuma kirim rotan Kirim kayu Kelondongan Bahkan juga kirim Hasil-hasil pertanian Yang lain Masyarakatnya Karena harga kan ditentukan oleh pasar Bukan masyarakat Tapi kalau Ada dalam bentuk Barang yang bisa Katakan jadi barang Jadi produk Mungkin harganya akan lebih Lebih bisa dinimati Ketani Sekaligus juga bisa memperdayakan Karena ini ada kaitannya dengan Penyerapan tenaga kerja Kaitannya dengan ekspektasi itu Barangkali UTS punya Proyeksi ke depan Tentang pemanfaatan Sumber daya pertanian itu Untuk dijadikan Apa katakan saja Gerakan industri Untuk menghasilkan produk Dalam bentuk yang lebih Bisa dikonsumsi langsung Nah ini Bang Ais Bahwa memang Masyarakat punya ekspektasi Terhadap kita ini Boleh-boleh saja Itu kan hak memang Dari kita semua Namun perlu Kita inikan dulu Bang Kita Bagi-bagi peran Istilahnya Kita harus paham dulu Perguruan tinggi itu Didirikan untuk apa Karena Kalau kita Ekspektasinya ke orang Terus orangnya itu kan Punya fungsi dan perannya itu Bukan yang kita harapkan Itu juga salah Jadi Bang Saya ingin mengingatkan juga Bahwa perguruan tinggi ini Itu sebenarnya Bukan untuk menciptakan Suatu produk Atau apa Sebenarnya ya Bang Kita ini kan pendidikan tinggi Pendidikan tinggi itu Kelanjutan dari pendidikan atas Yang tugasnya adalah Menciptakan Yang sumber daya manusia Yang unggul Kompetitif Yang memiliki karakter Yang baik Kualitas gitu ya Itulah kita perguruan tinggi Bang Jadi diukurnya perguruan tinggi itu Sebenarnya salah satunya adalah SDM yang keluar Dari universitas ini Bagaimana Apakah bisa diserap oleh Pasar tenaga kerja Misalnya dia bekerja Apakah dia bisa Membuka lapangan usaha Itu Bang Apakah dia bisa Melanjutkan ke pendidikan Pendidikan yang lebih tinggi Itu dulu harus dipahami Sehingga Apa yang kita lakukan itu Harus punya fokusnya Kesana Ya Itu salah satunya Namun demikian Memang ada tugas Daripada Mahasiswa apa Dosen dan mahasiswa itu ya Terutama dosen Itu adalah Tridharma itu Bang Yaitu pendidikan Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian masyarakat Nah mungkin kita berbicaranya Bisa di arah Penelitian dan Pengabdian masyarakat ini Bang Dalam penelitian dan Pengabdian masyarakat Ini juga konsepnya Harus dibagi Bang Tidak boleh Semuanya itu Mau dilakukan Oleh dosen tersebut Kalau mau dilakukan Saya yakin Karena saya Saya dosen juga Bang Punya kemampuan Waktu yang terbatas Maka Tidak semuanya Bisa kita Lakukan Bang Jadi harus ada Pembagiannya nih Termasuk dalam hal ini Bang Salah tes contoh Misalkan Sekarang UTS kan Sedang membuat program Ototis Kalau semuanya Dosen yang melakukannya Semuanya gitu ya Industrialisasi itu Semuanya Perguruan tinggi Habis waktu Bang Ngajarnya dia pasti Bolong-bolong Tidak akan kualitas Itu segala macam Nah Maka dari itu Bang Sebenarnya yang diperlukan Ini kolaborasi Perguruan tinggi ini Memang jadi Katalisatornya Gitu ya Ego sektor ini Masih banyak Bang Sekarang ini Pemerintah Terus kemudian Perguruan tinggi Seolah-olah jalan Masing-masing Nah Kami justru inginnya Sekarang ini Dan sudah kami buktikan Dengan motor listrik ini Salah satu contoh Misalkan Bang Bagaimana pemerintah Provinsi itu Sangat mendukung Lahirnya industrialisasi ini Contoh misalnya Sepeda motor listrik Ketika dia Akan ada di NTB ini Bang Itu peraturan gubernur Mengenai sepeda listrik Langsung keluar Betul Ya jadi Salah satunya kan Apa namanya Pemerintah itu Polisi itu tadi Bang Betul Nah Universitas mendorong Lalu Tidak mungkin sendiri Ngajak siapa IKM Nah jadi Kita sebutnya Sekarang ini Pentahelix Bang Kerjasama itu Jadi ABG Akademisi Bisnis Ya industri Government Pemerintahan Dan CM Bang CM itu community Jadi masyarakat Dan media Seperti Bang AIS ini Ini salah satu Kita kolaborasi Dengan begitu Kita akan Ada kemajuan Tadi Saya sengaja Menyampaikan Ekspektasi itu Betul Bang Karena dalam perjalanan Dumbawa sebagai Sebuah daerah Ketika Bergabung menjadi Negara kesat Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Ya Nyaris Tidak kita Temukan Sebuah gerakan Industri Yang disengaja Untuk Mengelola Hasil Sumber daya Alam ini Menjadi Sesuatu Yang lebih Bernilai Saya Kebetulan Di wilayah barat Di sana Ada tambang Mas Kita diceritakan Itu bukan Mas Kembali Kemudian Itu Konsentratnya Dibawa Makanya dulu Kita Lakukan gerakan Gerakan Itu Proses Disini Supaya Bisa melibat Dan menyerapkan Menyerap Tenaga kerja Yang banyak Kemudian Hasilnya Kan tentu Lebih bisa Kelihatan Kalau bawa Dalam Bentuk Kita Tidak Tau Simbangannya Apa Pembetul Begitu Juga Dengan Sumber daya Termasuk Hasil Pertanian Beras Misalnya Balu Wijar Misalnya Istru Termasuk Kopi Itu Kan Barang Barang Mentani Kirim Kirim Di 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 Kirim Lagi Kesini Sudah Jadi Dalam Kemasan Kita Yang Beli Ini Hal Yang Menjadi Expectasi Jadi Saya Sampaikan Itu UTS Ini Satu Satunya Perguruan Tinggi Dengan Brand Teknologi Barangkali Lewat Sini Kalau Perlu Kita Paksa Pemerintah Untuk Ambil Gagasan Pemikiran Hasil Penelitian Di Kampus Itu Jadikan Kebijakan Pemikirannya Radikal Tapi Setuju Saya Setuju Sama Abang Sekali Jadi Gini UTS Ini Tentu Saya Tidak Bisa Memaksakan Tapi Pemikiran Pemikirannya Alhamdulillah Selama Lima Bulan Ini Kita Akan Mengimplementasikan Suatu Program Namanya Desa Binaan Jadi Pemerintah Saat Ini Mereka Mempunyai Program Namanya Kampus Merdeka Jadi Kampus Merdeka Itu Memungkinkan Mahasiswa Kita Untuk Kuliah Di Luar Program Studi Dan Di Luar Perguruan Tinggi Bang Itu Satu Semester Jadi Mahasiswa Semester Lima Dan Enam UTS Ini Akan Kuliahnya Itu Bukan Di Kelas Tapi Di Desa Kami Akan Mulai Bulan September Ini Alhamdulillah Bang Saya Sangat Senang Sekali Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dengan DPRD Bang Jadi Para Anggota DPRD Kita Sumbawa Ini Punya Semangat Yang Sama Dengan Kita Yuk Turun Ke Desa Beliau Ini Kan Punya Satu Anggaran Dana Aspirasi Bang Pokok-pokok Pikiran Yang Kemudian Kita Sinergikan Dengan Program Yang Ada Di Kita Kita Kan Punya SDM Bang Jadi Kita Ini Ada Kurang Lebih 400 Mahasiswa Untuk Semester 5 Nanti Bang Akan Kita Bagi Ke 20 Desa Sehingga Menjadi 20 Tambah Dosen Segala Macem Sehingga Menjadi 25 Orang Satu Desa Itu Yang Mereka Akan Memiliki Program Yang Jelas Bagaimana Membangun Desa Banyak Bang Satunya Digitalisasi Desa Ya